Masih ingat dengan kelompok ibu-ibu yang menamakan diri Emak Pepes? Ya, Pepes akronim dengan Partai Emak-Emak, pendukung Prabowo-Sandi yang dideklarasikan di Jakarta. Kelompok relawan ini datang menjelang pencoblosan Pilpres 2019. Tujuan terbentuknya Pepes merupakan aspirasi serta jeritan hati kaum ibu yang melihat kondisi ekonomi serba tidak menentu agar mendapat perhatian dari calon wakil presiden Sandiaga Uno pada saat itu. Kegigihan kelompok emak-emak ini sangat militan kepada pasangan Prabowo-Sandi. Saking ingin pasangan terpilih ini bisa menang, ada sejumlah emak-emak yang rela membuat video kampanye secara door-to-door di daerah Karawang. Mereka dengan suka rela mendatangi setiap rumah warga dengan mempengaruhi supaya membenci Jokowi dan bersedia memilih duet Prabowo-Sandi. Mulai dari kampanye hitam yang mengatakan apabila Jokowi menang, maka akan disahkan pernikahan sejenis sampai dengan tidak ada lagi dikumandangkan azan. Fitnah terkait kampanye hitam tersebut sempat viral dan akhirnya ada tiga emak-emak yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kalau kita ingat, konstelasi politik tahun 2019 kemarin bertapa mengurasnya tenaga dan pikiran. Tidak ada hari libur untuk mengkanter berita hoax, kampanye hitam, fitnah, dan lainnya yang disebarkan kubu sebelah melalui seluruh platform media sosial. Perseturuan cebong versus kampret sangat intens ketika itu. Setiap hari masyarakat dihidangkan dengan perang narasi di media sosial. Pemberitaan mengenai masing-masing calon kandidat yang melakukan agenda kampanye-nya di beberapa daerah akan dilihat berapa jumlah pendukung dan simpatisan yang hadir. Jika jumlah yang hadir sedikit, maka akan diejek oleh lawan. Cacian, hujatan, hinaan, bahkan ingin membunuh Jokowi pun pernah dilontarkan oleh kelompok sebelah yang akhirnya berujung pada bui. Pilpres 2019 merupakan pemilihan presiden yang paling barbar. Karena kebencian terhadap Jokowi yang begitu masif dan terstruktur, membuat pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita menjadi sebuah perpecahan sesama anak bangsa. Dan baru saja kita mendapatkan berita bahwa Partai Gerindra akan mengusung kembali Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024. Dukungan itu pun mengalir dari partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mulai menjilat ke Prabowo agar bisa merapat bersama-sama seperti dulu lagi. Namun tidak dengan relawan Prabowo yang dulu merupakan kelompok militan untuk memperjuangkan kemenangan pasangan Prabosan. Kali ini kelompok relawan emak Pepes enggan untuk merapat ke kubu Prabowo. Padahal kelompok mereka sangat loyal. Alasan tidak mau bergabung hanya karena mereka kapok. Hal ini diungkapkan oleh salah satu mantan Pepes bernama Ajeng yang sudah kapok mendukung Prabowo karena merasa telah ditinggalkan begitu saja. Ajeng juga merasa kecewa lantaran Prabowo dan Sandi telah merampet ke pemerintahan Jokowi. Saya secara pribadi sudah kapok dukung Prabowo karena kecewa melihat Prabowo yang meninggalkan begitu saja pendukungnya di tengah jalan. Padahal dia dan Sandi sebelumnya pidato sesumbar akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Akan membuat surat wasiat segala. Untuk apa dia menggebu-gebu pidato seperti di atas membakar semangat pendukungnya? Ungkap Ajeng dikutip dari suara.com Wah sungguh tega Prabowo dan Sandi meninggalkan emak-emak yang sudah rela mendukung tapi mereka dighosting dan di-PHP. Ibarat habis manis sepah dibuang. Mereka mudah untuk dilupakan dan ditinggal. Kasian juga ya Pepes ini jadi korban politik Om Wowo dan Sandi. Atau mungkin kebalikannya Prabowo tidak suka kelompok emak Pepes karena tidak menguntungkan untuk menambah suara beliau ketika pilpres lalu. Jadi mau gabung atau tidak terselah lo deh mak. Prabowo juga sudah kapok dengan kehadiran emak Pepes yang suka buat hoax dengan kampanye hitamnya. Itulah politik. Tidak ada kawan dan musuh abadi. Bisa saja dukungan tidak akan diberikan saat ini. Tapi besok akan bisa berubah. Sakit hatinya kaum sebelah jika diiming-imingi uang sekardus pasti akan meleleh otaknya untuk mendukung kembali Prabowo. Ajeng juga mengungkit-ungkit ketika masih mendukung Prabowo. Pepes melakukan aksi di depan bawah slup. Tujuan itu mereka lakukan demi kemenangan Prabowo. Dengan begitu Ajeng berharap bahwa Prabowo seharusnya setia pada perjuangan menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ya elah mak, namanya juga politik. Kalau tidak mau disakiti atau dikecewakan karena korban intrik politik mending urus saja keluarga di rumah. Yang namanya ikut dan bergabung dalam politik harus bisa move on alias Legowo jika kalah dari rival. Walaupun begitu, saya masih love you mak. Karena kita tahu bahwa kesibukan mereka di dalam rumah tetap menjadi prioritas. Emak-emak yang ikut berpartisipasi dalam berpolitik patut pula diacungi jempol. Setidaknya emansipasi wanita di Indonesia dalam berdemokrasi sangat dijunjung tinggi dan dihormat. Semoga saja dalam Pilpres mendatang para emak yang gagal move on ini masih bisa berkontribusi untuk mendukung dan memilih calon yang akan diusung. Tapi ingat ya mak, pilihlah dengan bijak dan mengikuti hati nurani agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadi untuk emak-emak di luar sana, pilihlah calon yang benar-benar bekerja untuk rakyat serta jelas kinerjanya. Jangan pilih calon yang suka merangkai kata dengan kelebihan atau yang suka dengan menggebrak-gebrak meja. Demikian kira-kira kata kura-kura. Artikel ini ditulis Joy Putra di seawork.com Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90 Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.